Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Bersama Iman Masih bersama dengan si Victor Kita kembali lagi di dalam segmen Dasar Projetika Dimana di dalam segmen ini, kita akan membahas mengenai Bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis Terhadap Iman kekristian kita Dan di episode hari ini, kita akan membahas mengenai Apakah itu sebenarnya ajaran krislam? Ataupun kristian-islam? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyakloncengnya ya Supaya nama semua gak ketinggalan video-video selanjutnya So, langsung kita bahas Kristen dan Islam adalah dua buah agama terbesar di dunia Nah, bagaimana semisal alat kedua agama ini kita gabungkan saja Ya, tau kan ajarannya kurang lebih sama bukan? Nah, ini adalah gagasan awal Daripada munculnya suatu ajaran baru Yaitu adalah krislam Krislam adalah salah satu bentuk dari sinkretisme Yaitu adalah suatu proses perpaduan Dari beberapa ajaran ataupun kepercayaan Kris berasal dari kata kris Dan lam berasal dari kata islam Ajaran ini muncul dari sebuah kepercayaan bahwa Ajaran Kristen dan Islam itu saling melengkapi Menyembah hal yang sama Dan seseorang itu bisa menjadi Kristen dan Islam Di saat yang bersamaan Melihat dari semua hal ini Apakah kita bisa mengatakan bahwa Krislam itu adalah salah satu aliran krislaman? Nah, untuk itu mari kita bahas lebih dalam di episode kali ini Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu Sejarah daripada krislam ini Krislam dilaporkan pertama kali muncul Pada tahun 1980-an Di daerah Yoruba, Nigeria Dan dari situ mulai menyebar ke seluruh dunia Krislam mulai semakin dikenal pada tahun 2009 Saat Pastor Rick Warren disinyalir menyebutkan Mengenai krislam di tahun 2009 Di dalam event yang bernama ISNAH Yaitu adalah Perkumpulan Islam Amerika Utara Walaupun Pastor Rick Warren kemudian membantah Dan memberikan klarifikasi Namun isu mengenai hal ini Membuat krislam semakin dikenal di Amerika Yang terakhir adalah di Berlin Jerman Dimana didirikan sebuah bangunan ibadah baru Yang bernama House of One Yang dimana orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam Akan berada di dalam satu komplek ibadah yang sama Setelah kita mengetahui mengenai sejarahnya Mari kita pelajari juga mengenai ajarannya Orang yang menganut krislam ini Percaya bahwa karena Yesus itu adalah tokoh yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran Dimana hampir 187 kali disebutkan Baik secara langsung atau tidak langsung Maka ini menandakan bahwa Kristen dan juga Islam itu menyembah Tuhan yang sama bukan? Nah sayang sekali tidak Hanya karena sering disebutkan Bukan berarti pengertian Yesus dalam Kristen dan juga Islam itu sama Contohnya Book of Mormon Kitab suci Mormonisme Itu menyebut Yesus Baik secara langsung Ataupun secara langsung Itu setiap 1,7 ayat Bayangkan betapa banyaknya Tapi apakah ini membuat Mormonisme adalah aliran Kristen yang benar? Tentu tidak Mormonisme adalah aliran Kristen yang sesat Jadi hanya karena banyak disebutkan Itu tidak setamerta membuat ajaran tersebut selaras dengan Kristenan Nah buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut mengenai Mormonisme Saya pernah membuat video sebelumnya mengenai hal ini Yang tertarik bisa klik link di atas ya Selain daripada itu Pemahaman akan Yesus di dalam Kristen dan juga Islam pun itu berbeda Islam percaya bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan Mereka menolak mengenai ketuhanan Yesus Bahkan Islam Menyatakan bahwa menyebutkan Yesus bagi Tuhan adalah suatu penistaan Dan juga yang paling membedakan adalah mengenai kematian Yesus di kayu salib Dimana Islam percaya bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib Asal berikutnya yang paling sering digunakan oleh para pengaruh ke Islam Adalah karena ajaran etika dan juga moral di dalam Kristen dan juga Islam itu mirip Dan bukankah kalau kedua agama ini digabungkan akan bisa menjadi suatu agama yang sangat powerful Yang bisa melawan ateisme ataupun juga agama-agama lainnya Berbicara mengenai nilai prinsip moral dan etika Sebenarnya banyak agama yang memiliki kesamaan Tidak hanya Kristen dan juga Islam Namun perbedaan besarnya adalah terletak di tujuan, motivasi, dan sumber nilai tersebut Sebagai contoh, Islam mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik Sedangkan Kristen mengajarkan melalui kasih kanunia Contoh lain, di dalam Islam Pengampunan diberikan berdasarkan kombinasi antara kasih Allah Dan juga amal ibadah mereka Jika amal ibadah seorang Muslim itu Lebih besar daripada dosa ataupun juga perbuatan buruknya Serta Allah mengkendaki hal tersebut Maka seorang Muslim akan diampuni dosanya dan masuk surga Sedangkan di dalam kegesenan Seorang Kristen itu diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik Bukan karena perbuatan baik Jadi kesimpulannya Kita tidak melihat bahwa ada alasan yang valid Untuk mendasari terbentuknya suatu ajaran yaitu Islam Karena pada dasarnya Inti ajaran daripada Kristen dan juga Islam itu berbeda Tentu kita sebagai umat beragama Harus saling menghargai Saling menghormati Dan saling menuju tinggi satu dengan yang lain Tapi ini bukan artinya Kita mengkompromi Apa yang kita percayai Dan menggabungkannya saja dengan yang lain Oke guys Sesekian dulu buat episode kali ini Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya Thank you for watching See you in another episode Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton